Pemirsa satu keluarga di Rembang, Jotegah, ditemukan tewas di rumahnya yang merupakan pandemukan seni. Pembunuhan keluarga Dalang yakni Anom Subekti bersama istri, anak dan cucunya masih menjadi misteri. Kini polisi mendalami dugaan motif dendam dibalik tewasnya keluarga Dalang. Bersama saya, Lofia Nadia. Pemirsa inilah Realita. Pembunuhan keluarga Dalang ke Anom Subekti di Rembang, Jotegah, masih menjadi misteri. Polisi kini mendalami dugaan motif dendam dibalik tewasnya korban bersama istri serta anak dan cucunya. Aparut Polres Rembang mengerahkan anjing pelacak kepada depokan seni Onkojoyo. Lokasi pembunuhan keluarga seniman Anom Subekti. Polisi juga mencari barang bukti tambahan termasuk jejak pelaku yang diduga lebih dari satu orang. Polisi kini memperdalam dugaan motif dendam pribadi dibalik tewasnya Anom Subekti bersama istri serta anak dan cucunya. Kita duga sementara itu dendam. Karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sementara itu asisten yang sudah 20 tahun bekerja untuk Anom Subekti mengaku sempat melihat sepeda motor terparkir di depan padepokan korban. Namun dirinya mengira motor tersebut milik tukang pijat yang biasa dipanggil Anom hingga tidak menaruh curiga. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tahu gak? Gak tahu saya dari arah pantura ini kok. Saya gak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kia mbaknya pijat. Dengan kira itu pijat? Iya, kira saya pijat. Nah saya tanya tukang pijat, mau. Enggak. Aku gak dibengi gak kok kono mas. Pembunuhan empat orang sekeluarga di padepokan seni Onkojoyo ini menggembarkan warga desa turus gede Kabupaten Rembang. Anom Subekti, istrinya Tri Purwati, kemudian anaknya Alfitri Saiditina, dan cucu Anom bernama Gali Lintang Laraskinanti ditemukan tewas bersimpa darah dalam dua kamar berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.